Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara berjumpa kembali dalam Jawa Timur hari ini edisi Senin 25 Mei 2020 Bersama saya Zanzabela Dan saya Wira Ananta saudara Selama 60 menit depan kami akan menyampaikan berbagai informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur Dan saudara inilah cuplikan Jawa Timur hari ini selengkapnya Rantusan Umat Islamaboke di Madiun hari ini baru melaksanakan sholat Idul Fitri PSBB tahap 3 untuk wilayah Surabaya Raya diperpanjang hingga 9 Juni 2020 Warga di kawasan Waruh Sidoarjo menjaga tradisi merayakan Idul Fitri dengan membagikan amplop kepada warga sekitar Saudara kita awali Jawa Timur hari ini dari Kabupaten Madiun Ya saudara ratusan umat Islam Aboke di Madiun baru melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini Mereka memiliki dasar perhitungan tersendiri dalam menentukan tanggal 1 syawal Namun sayangnya banyak dari jamaah Aboke yang tidak mengenakan masker Ratusan jamaah Islam Aboke di Dusun Bakalan, Desa Pajaran, Kecamatan Sara dan Kabupaten Madiun Baru melakukan sholat Id dan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini Mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri mundur satu hari dari ketetapan pemerintah Senin pagi mereka melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Mustakim Desa setempat Sebelum melaksanakan sholat Id, jamaah Islam Aboke ini diwajibkan mengikuti protokol kesehatan Seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, yakni mencuci tangan dengan sabun, memakai masker Dan menjaga jarak fisik antar jamaah untuk menjaga penularan COVID-19 Meski demikian, terlihat banyak dari jamaah Aboke ini tidak menggunakan masker Sementara itu, karena banyaknya warga yang mengikuti sholat Id, jarak antar jamaah hanya sekitar setengah meter saja Umat Islam Aboke memiliki dasar perhitungan tersendiri terkait jatuhnya tanggal satu Ramadan maupun tanggal satu sawal Dasarnya adalah hisap atau hitungan, bukan rukyat atau melihat bulan Alif Rebuwagi, yakni patokan bagi warga Aboke dalam menentukan awal puasa Serta jatuhnya Hari Raya Idul Fitri, ini adalah perhitungan dengan menggabungkan rumus Islam dan penanggalan Hijriyah Dan hari pasaran Jawa Aboke itu istilah dari tanggal satu Muharram itu jatuh pada hari Rabu Wagi Aboke itu disingkat Aboke Itu diantara hijriyahnya Gusti Kanjinapi dari Mekah ke Medinah dan digabungkan dengan Adat Jawa Ya bangga anu, selisih satu hari, kadang ya sama, kadang selisih satu hari, dua hari Tak ada perbedaan dalam pelaksanaan sholat id umat Islam Aboke dengan umat Islam pada umumnya Usai sholat id biasanya dilanjutkan dengan silaturahmi antar sesama Namun karena pandemi COVID-19, sehingga tradisi salam-salaman tahun ini didiadakan Perbedaan dalam menentukan satu Ramadan dan satu sawal tak pernah menjadi masalah bagi warga Aboke dan warga lain di desa pacaran Kerukunan dan persatuan antar warga tetap menjadi yang utama tanpa memandang perbedaan Dari Kabupaten Madiun, Yoni Setiorah Mawanto melaporkan Beralih ke Mojakerto, saudara berlebaran saat pandemi COVID-19 di Lapas, Mojakerto tentu bukan impian bagi semua orang Namun lebaran kali ini membuat warga binaan dengan keluarganya hanyut dalam suasana haru Untuk menyiasati kerinduan bagi para napi yang tidak bisa dibesuk karena pandemi COVID-19 Pihak Lapas setempat menyediakan fasilitas video call Suasana haru dan isak tangis ini terlihat saat para napi di Lapas, Mojakerto menghubungi keluarganya dengan fasilitas video call yang disediakan Lapas, Mojakerto Saat lebaran seperti ini, para napi menghubungi anak, istri, dan saudaranya lewat fasilitas video call Hal ini dilakukan karena selama pandemi COVID-19, Lapas, Mojakerto menutup kunjungan bagi para napi di dalam lapas Jika biasanya para keluarga bisa langsung membesuk dan masuk ke dalam lapas, namun kali ini pihak lapas menutup kunjungan Setiap napi mendapatkan waktu 5 hingga 10 menit, singkatnya waktu untuk video call ini karena harus saling bergantian Para napi ini bisa terhibur dan bisa meluapkan kerinduannya bersama keluarga di rumah, meski tidak bisa bertemu langsung dengan keluarganya Salah satu napi kasus narkoba, Masrul Al-Hafiz, mengatakan lebaran tahun ini berbeda karena pandemi COVID-19 Sehingga ada pelarangan bagi keluarga yang membesuk ke lapas Namun, fasilitas video call ini bisa menjadi alternatif perlebaran dan meminta maaf pada keluarga yang berada di kampung halaman Wahyu Sisetio Kalapas kelas 2B Mojokerto mengatakan Fasilitas video call untuk para napi ini merupakan bagian dari pelayanan Agar napi atau warga binaan bisa bersilaturahmi, merasakan kebahagiaan dengan keluarganya meskipun berada di dalam lapas Agar warga binaan terfasilitasi untuk mengadakan silaturahmi kepada keluarganya Sehingga membuat ketenangan hati para warga binaan kami Selain memberikan fasilitas video call pada lebaran tahun ini, pihak lapas Mojokerto juga memberikan remisi terhadap 286 narapidana kasus tindak pidana umum dan khusus Ada pun jumlah masa potongan tahanan atau remisi ini bervariasi dari masa potongan tahanan 15 hari hingga 1 bulan Dari Mojokerto, Harisukemi melaporkan Saudara meski ada imbauan untuk merayakan Idul Fitri di rumah, tak sedikit warga kota dan kabupaten Madiun yang melakukan perjalanan mudik lokal dan silaturahmi ke sana keluarganya Bersama keluarganya mereka rela mengabaikan keselamatan demi bertemu dengan keluarga di hari raya Idul Fitri Meskipun ada imbauan untuk tidak melakukan tradisi ajang sana tahun ini, namun hal tersebut tidak menyurutkan niat sejumlah warga untuk bersilaturahmi dengan sanak sodorannya Seperti terlihat di jalur utama Madiun Solo ini, banyak lalu lalang warga melakukan perjalanan mudik lokal dan perjalanan silaturahmi ke keluarganya Mereka rela mengabaikan keselamatan demi bertemu dengan keluarga di hari raya Idul Fitri Di hari Idul Fitri 1441 Hijriah, Siswan Toro, warga ngelames Madiun ini, bersama dengan anak dan istrinya berniat untuk mudik dan bersilaturahmi ke rumah saudara yang berada di wilayah kecamatan lain Ia mengaku tidak takut akan penularan COVID-19 Ia merasa bahwa dirinya sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, serta membawa hand sanitizer, dan lain-lain Bahkan hal senada juga dikatakan oleh Indra, yang juga melakukan perjalanan pulang usai bersilaturahmi dari keluarga di luar kota Ya dari ngamak mas Oh dari ngamak gitu ya Kemain ke rumah nenek Oh bersilaturahmi, enggak dilarang mas Enggak, cuma ditanyain aja Saya mau pulang Mau pulang dari mana? Dari saudara Saudara, itu enggak dilarang Pak masuk desa? Enggak dilarang Enggak takut Corona Pak? Kita akan tidak pakai masker Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 ini Umat Islam mesti beradaptasi dan menunda tradisi anjang sana seperti tahun sebelumnya Pertemuan antar sanak saudara maupun orang lain Bisa dilakukan lewat alat komunikasi handphone maupun media sosial Walaupun silaturahmi mengandung nilai ibadah dan kemuliaan Tetapi mencegah dan menyelamatkan diri sendiri serta keluarga Lebih utama dan lebih mulia di saat situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini Dari Kota Madiun, Yonis Tiramawanto melaporkan Saudara membahas bagaimana budaya mudik di tengah pandemi COVID-19 Kali ini kami sudah bersama dengan Profesor Associate Dr. Insinyur Haryo Sulistiyarso Dan dialog aktual Jawa Timur hari ini akan dipandu oleh rekan kami Berdit San Sabela Tetaplah bersama kami Ya saudara perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini dirasa cukup berbeda Dan sangat berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya Mengingat merebaknya pandemi COVID-19 Dan memaksa pemerintah harus mengeluarkan larangan mudik bagi masyarakat Guna memutus rantai penularan COVID-19 Namun karena telah menjadi budaya apabila tidak mudik tidak lengkap rasanya merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga Masih banyak masyarakat yang nekat untuk melanggar larangan tersebut Dan mudik di kampung halamannya masing-masing Dan bagaimana budaya mudik di tengah pandemi saat ini Selengkapnya akan kami bahas dalam dialog aktual sore ini Bersama dengan Profesor Associate Dr. Insinyur Haryo Sulistiyarso Selaku pakar transportasi Selamat sore Prof Selamat sore Terima kasih telah bersedia hadir di TVRI Jawa Timur Bagaimana Prof mengingat di tengah pandemi seperti ini Sektor transportasi di tengah pandemi seperti ini bagaimana Prof? Ini kejadian kurang lebih 100 tahun yang lalu Jadi kelihatannya orang sudah mulai terena Tapi tiba-tiba kejadian Jadi banyak sektor yang terkena Terkena ini artinya lockdown itu Dan akhir-akhir ini antara gubernur dan ini sempat ke crash Hal seperti itulah yang membuat transportasi juga terkena imbas Jadi pembatasan kemudian Selain pembatasan penumpang juga Pihak pemilik itu juga memikir ya Terus kalau separuh aja Tidak nututi Jadi untuk Untuk survival itu Transportasi itu Malah enggak Ya butuh 60% Kalau 50% itu Tidak nututi Jadi akhirnya dia juga Ya sudah tutup Sejauh ini pengamatan dari Pak Hadir sendiri terhadap Bagaimana pelaku sektor transportasi ini merespon Adanya pembatasan dari pemerintah Ataupun bahkan larangan murid seperti ini bagaimana Prof? Jadi gini ada dua tipe ya Yang satu itu mengikuti Yang kedua itu Ya coba-coba dulu akhirnya Toh lama-lama mengikuti Karena Ya intinya Bahwa pemasukan yang diperoleh itu Enggak sesuai lagi Atau anugerah itu gitu Jadi Lama-lama Ya tinggal satu dua aja yang jalan Jika dilihat tahun-tahun sebelumnya Pak Kan ketika menjelang mudik Pasti ada sarana-prasarana Atau perbaikan jalan Atau rekayasa lalu lintas Yang diadakan oleh pemerintah Agar mudik ini tidak membawa macet yang terlalu parah Nah tahun ini kan tidak ada mudik Dan otomatis tidak ada apa ya Semacam biaya yang dikeluarkan Mungkin untuk penataan prasarana atau yang lainnya Apakah ini bisa dikatakan sebagai pengurangan Atau seperti apa? Bukan Itu bukan pengurangan Jadi kalau kita tahu Ya siapapun tahulah bahwa Pusat itu Divisitnya juga gede banget Jadi artinya Bahwa tiap terperyek atau pekerjaan jalan dan lainnya Dimulai biasanya itu pada bulan-bulan Sekitar Februari Februari bahkan Januari sudah Tapi kok pas kebetulan ini Bulan Maret mulai COVID itu Jadi Jadi itu bukan Sekedar pengkhidmatan Artinya malah Ya Ya jadi satu sekali Bahwa Tidak adanya Pemeliharaan itu Atau kurangnya pemeliharaan itu Ya disebabkan karena Untuk mengantisipasi adanya COVID ini Sehingga dialih Dialihfungsikan Ya Jadi Artinya Infrastruktur itu tidak dibangun lagi Ya sambil menunggu Kalau dialihfungsikan kan beda Dan kalau dialihfungsikan ini Biayanya tidak Tidak Dicek oleh KPK Baik Dan ketika tahun ini Ternyata fenomena mudik Yang biasanya tidak bisa dibendung Dan ternyata tahun ini Sebenarnya bisa untuk Diminimalisasi Apakah ini kemudian mungkin Prediksi tahun berikutnya Akan menjadi acuan Atau seperti apa Gini ya Jadi kalau kita bilang Prediksi juga bisa Tapi Bahwa Ini kapan COVID ini selesai Itu Tergantung juga ya Jadi Kedisiplinan masyarakat Dalam hal Berperilaku Berperilaku Kalau Misalkan Ini Kejadian ini Tahun lah Masih Terus seperti ini Saya kok khawatir Berlangsung Mungkin 2-3 bulan Tapi Meskipun Belum ada prediksi Bahkan juga pemerintah Berkata Harus berdamai Dengan COVID-19 Dan bersiap Dengan new normal Nah ini Di sektor transportasi sendiri Protokol kesehatan Seperti apa Pak Mengingat juga ada Pembatasan 50% Dari kapasitas Mode transportasi Tapi Di sisi lain ya Bahwa Pak Budi Karya Karya Sumadi Mungkin Ya tahulah gitu Siapa yang pernah Nulis itu Jadi Kok aneh gitu ya Jadi Dibebaskan Dibebaskan Kemudian Ya Kembali Di Berlakukan lagi Dibebaskan lagi Ini Membingungkan orang Jadi Apalagi Apalagi Orang-orang yang kecil Jadi Kalau Ya Orang-orang Yang kecil itu Kadang-kadang perilakunya Itu berbeda Coba Dia Tetap lewat jalan tikus Untuk pulang itu Yang penting Saya Sampai rumah Nah itu kan Ya Memang Ada Efek samping Yang perlu diperhatikan Kalau Seperti itu Terus Ada satu orang Membaba Virusnya Kemudian Reaktif Di beberapa daerah Mungkin satu orang Bisa menyebarkan Beberapa orang lain Dari sektor Transportan sendiri Pak Ketika memang Dituntut Untuk menerapkan Protokol kesehatan Covid-19 Untuk kebijakan Yang saat ini Sudah diberlakukan Seperti Pembatasan jumlah Penumpang Dari yang semula Misalkan 12 orang Tapi tinggal 50% Hingga 6 Apakah ini Memang dirasa Sudah cukup Pas Atau Dari pengamatan Pak Harid sendiri Bagaimana Tidak Saya pikir Kalau itu Disiplin Dikerjakan Disiplin Dikerjakan Maka Akibat yang Mungkin timbul Itu bisa Bisa ditekan Tapi kalau Disiplin Sendiri Itu Ya Sedikit Rabaikan Itu Banyak Hal yang Terus Keliharaan Berjalan Faktor Disiplin Ini Di masyarakat Kita Itu Sangat Minim Ya Jadi Kalau memang Tidak Ya Artinya Disiplin Sendiri Itu Di Abel Abel Gitu Ya Jadi Kalau Disiplin Tidak Diperhatikan Itu Akibatnya Ya Tidak Seperti Ini Jadi Covid Sendiri Sebetulnya Ya Tidak Terlalu Membah Ya kan Ya Tapi Karena Stress Karena Tindakan Tindakan Masyarakat Seperti Itu Akibatnya Semakin Besar Ya Seperti Yang saya baca Ini Di Jurnal Itu Di Orang-orang Yang terkena Atau orang-orang Yang sebelumnya Belum terkena Covid Itu Sebetulnya Sehat 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 Tapi Orang-orang Yang di dalam Ruang Terbatas Ruangnya Dan Banyak Sekali Virus-virus Yang ada Disitu Maka Itu Yang Di antara Rumah Sakit Atau Itu Maka Disitu Yang Banyak Nah Kalau Enggak Ada Itu Di luar Itu Panas Dan Itu Mati Virus Itu Dan Terlebih Apa ya Langan mudik Ini Masih Sebatas Seperti Himbauan Belum Ada Sangsi Egas Meskipun Diwacanakan Ketika Sebelum PSBB Diberlakukan Ada Denda Sekian Juta Rupiah Denda Sekian Juta Itu kan Teorinya Siapa Yang mau Denda Orang Sekian Itu Jadi PSBB Itu Sekali Lagi Sekali Lagi Kalau Itu Satu Itu Tegas Diberlakukan Tapi Bawa Ya Enggak Setengah Setengah Jadi Tiap Daerah Itu Punya PSBB Yang Bersamaan Nah Kalau Satu Enggak Satu PSBB Itu Dia Kesana Membawa Membawa Virusnya Coba Satu Orang Itu Aduh Usah Usah Ya Berarti Ini Perlunya Adanya Pengawasan Yang Ketat Dan Bukan Hanya Sekedar Himbauan Tapi Juga Ada Sangsi Jika Ada Yang Melanggar Ya Jadi Pengawasan Yang Cukup Ketat Itu Diperlukan Karena Kalau Di Cina Itu Sangat Ketat Atau Orang Diperiksa Sampai 6-7 Jam Dan Itu Pakai Big data Itu Bisa Bisa Dengan Big data Itu Gampang Mengguni Tapi Nurut Ya Karena Sistem Mungkin Negaranya Juga Tapi Ya Mau gak Mau Sebetulnya Kita Bisa Ya Baik Sebelum Kita Lanjutkan Lagi Sebelum Kita Lanjutkan Lagi Berikutnya Prof Tentu Masyarakat Sedikit Penasaran Juga Bagaimana Akhirnya Sinergi Antara Pihak Pemilik Jasa Muda Transportasi Mungkin Pengusaha Ataupun Yang Lainnya Terhadap Pemerintah Terhadap Himbawan Dari Pemerintah Ini Prof Akhirnya Pada Saatnya Itu Akan Terjadi Terjadi Ini Suatu Saat Sudah Disempat Disinggung Juga Kalau Suatu Saat Itu Pasti Karena Tidak Nututi Lagi Baya Operasional Itu Pasti Akan Nutup Sendiri Atau Mengurangi Paling Tidak Ini Sudah Kelihatan Kemarin Jadi Dikurangi Terakhirnya Ditutup Sebelum Kita Lanjutkan Prof Kita Ikuti Terlebih Dahulu Kumandang Azat Maghrib Untuk Wilayah Surabaya Dan Sekitarnya Tetaplah Bersama Kami Europi Padula Tataplah Saat Lord memast A 議 Tataplah Hur Segal Nma Ex Tataplah Sall' bouon back se Par 万 lasting 恚 Terima kasih telah menonton 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 Agak beda Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Kita tentu Menjaga menonton Selamat menonton Assalamualaikum 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 Selamat menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Menjaga Indonesia Assalamualaikum 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 Kapolda Assalamualaikum 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 dan Percepatan Penenganan COVID-19 Kabupaten Bojonegoro Masirin tadi malam kembali menyampaikan update terbaru perkembangan pemantauan persebaran COVID-19 di wilayahnya. Untuk status positif terkonfirmasi di hari lebaran ini, ada penambahan baru sebanyak satu orang dari kecamatan Bojonegoro Kota. Satu orang ini merupakan peningkatan status dari pasien dalam pengawasan atau PDP yang sebelumnya telah menjalani karantina mandiri di Selter Balai Latihan Kerja Bojonegoro. Selain penambahan baru, di hari lebaran ini juga terdapat satu pasien positif meninggal dunia. Pasien perempuan berumur 71 tahun ini meninggal dunia sekitar pukul 17 kemarin sore saat menjalani perawatan medis di RSUD Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro. Jenasa sudah dimakamkan sekitar pukul 22 malam tadi di tempat pemakaman umum Kelurahan Ledokulon, Kecamatan Bojonegoro Kota dengan tata cara sesuai protokol kesehatan COVID-19. Secara umum, hingga hari ini, jumlah positif terkonfirmasi kumulatif COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 43 orang, 2 orang sembuh, dan 7 di antaranya meninggal dunia. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah 16 orang, 8 di antaranya meninggal dunia, serta orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 240 orang, 2 di antaranya meninggal dunia. Selain itu, untuk jumlah orang tanpa gejala OTG mencapai 364 orang, dan orang dalam resiko ODR mencapai 41.568 orang. Tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Sementara itu, saudara, pada hari pertama lebaran, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Jombang bertambah sebanyak 7 pasien. Tercatat data kumulatif hingga minggu sore, kasus COVID-19 di kotak santri tersebut meningkat, dari yang sebelumnya 28 menjadi 35 pasien positif. Jumlah pasien positif COVID-19 secara kumulatif di Kabupaten Jombang kembali bertambah. Terhitung mulai minggu petang, jumlah pasien terkonfirmasi positif sudah menembus angka 35 kasus. Seluruh pasien tersebut dirawat di ruang isolasi RSUD Jombang, serta dua rumah sakit penyangga, yaitu RSUD Ploso dan Rumah Sakit Kristen Mojo Warno Jombang. Ketua Tim Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Jombang, Puji Umbaran, mengatakan, diketahui ada tambahan 7 kasus baru saat lebaran hari pertama, sehingga membuat jumlah kumulatif yang semula 28 kasus naik menjadi 35 kasus. Ketujuh pasien positif COVID-19 ini seluruhnya berasal dari kluster umroh, ponpes temboro, pabrik rokok sampurna Surabaya, serta transmisi lokal. Keberadaan pemudik dari luar Jombang menjadi pemicu melonjaknya jumlah kasus positif COVID-19. Dari 35 pasien konfirm tersebut, sebagian besar memang didapat dari luar Jombang, sebagian besar mereka didapatkan dari kota Surabaya. Ada sebagian yang dari Tanah Suci, kemudian dari Bekasi, dari Maktan, tepatnya dari Pondok Tempuru, maupun dari pabrik sampurna. Inilah tugas kita bersama, jangan sampai terjadi transmisi lokal yang begitu luas. Sementara itu, kasus perkembangan COVID-19 di Kabupaten Jombang hingga saat ini, terdapat ODR sebanyak 12.342 orang. Ada penambahan sebanyak 120 orang, dari jumlah yang sebelumnya sebanyak 12.222 orang. Selain itu, pasien orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 643 orang. Rinciannya, 616 orang dengan kondisi sehat, dan 3 orang meninggal, serta 24 orang pasien dalam pemantauan atau ODP. Dari Jombang, Haris Kemi melaporkan. Sedara angka pelanggaran pembatasan sosial berskala besar PSBB hari pertama lebaran Idul Fitri, 14.41 Hijriya di Kota Batu cenderung meningkat dibandingkan dengan sebelum lebaran. Berdasarkan data rekap harian PSBB Polres Batu, lebih dari 5.000 pelanggar tercatat sejak minggu pagi hingga sore hari. Angka pelanggaran pengendara roda 2 maupun roda 4 pada masa PSBB di Kota Batu, pada hari lebaran tahun ini meningkat cukup drastis, jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Berdasarkan data rekap PSBB Polres Batu, sejak Sabtu malam hingga minggu sore hari tercatat sebanyak 5.000 lebih pelanggar. Sedangkan pada data sebelumnya, yaitu sejak Jumat malam hingga Sabtu malam tercatat hanya 3.873 pelanggar. Jumlah tersebut merupakan rekaputulasi dari 5 cekpoin, yaitu Simpang 3 Pendem Junrejo, Giripurno dan Junggo Bumiaji, Alun-Alun Kota Batu, serta cekpoin Songgoriti. Jumlah tersebut merupakan pelanggaran dari pengendara motor, mobil pribadi, serta kendaraan R6. Petugas cekpoin Simpang 3 Pendem, Ibtu Sugianto menjelaskan, bahwa jenis pelanggaran di nominasi pengendara yang tidak menggunakan masker, pengendara luar kota, pengendara roda 2 berboncengan, dan roda 4 yang berpenumpang lebih dari 3 orang, serta pengendara yang memiliki tujuan tidak jelas. Bagi para pelanggar, petugas terpaksa menyuruh para pengudi untuk berputar balik, bahkan juga melakukan penahanan terhadap KTP pengendara. Jadi ada beberapa kendaraan yang tidak bisa mengikuti peraturan atau tidak mematuhi peraturan pelaksanaan biskipi, kami kembalikan. Termasuk diantaranya yaitu R2, R4, maupun selebihnya. Sekarang ini situasinya cukup ramai, banyak kendaraan yang dari luar yang ingin masuk ke Kota Batu dengan tujuan yang tidak jelas atau dengan tujuan ingin jalan-jalan. Jadi tetap kami kembalikan, baik dari arah Surabaya, Sidoarjo, maupun dari arah luar Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Aydul Fitri, satu syawal 1441 hijriyah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqobbal Allahumina wa minkum, ma taqobbal ya garim. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Allah turunkan anugerah kasih sayang yang makin luas. Allah turunkan kehidupan yang makin aman, penuh ketenangan dan penuh harmoni diantara yang satu dengan yang lain. Di tengah pandemi COVID-19, saya menyadari betapa ada rindu yang sangat dalam, ada keinginan yang luar biasa. Kita tentu ingin bersilaturahim, berhalal bihalal, lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Tetapi keinginan itu tentu harus ditahan sementara. Mohon bersabar, karena ketika kita menahan untuk tidak bersilaturahim saat pandemi seperti ini, sesungguhnya itu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi kerabat kolega kita. Silaturahim, lebaran, halal bihalal, sementara kita ganti secara online. Insya Allah tidak mengurangi makna kekerabatan, diantara yang satu dengan yang lain. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera diangkat oleh Allah SWT dari bumi Indonesia. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran, kekuatan, dan menemukan solusi paling efektif untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan akibat dampak pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin tak berkumpul, tetapi harus tetap bertemu. Kita mungkin tak bersentuhan, tetapi harus tetap terhubung. Momen kemenangan yang jauh dari hingar-bingar, tak boleh mengurangi nuansa kebahagiaan. Mari mengoptimalkan teknologi yang ada untuk senantiasa menjaga silatu rohmi. Mari mengilhami makna terdalam Idul Fitri, memaafkan dari hati yang paling dalam. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita song-song kemenangan di hari Fitri ini, terlahir kembali menjadi pribadi yang suci. Setelah sebulan penuh, kita beribadah di bulan suci Allah. Saya, Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya'alanallahu wa'iyyakum minal a'idin wal fa'izin wal makbulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah masih bersama kami. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Saudara seorang pemuda asal desa Muneng, kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, ditangkap polisi lantaran menghina perawat yang sedang bertugas menangani pasien positif COVID-19. Dia dituliskan dalam media sosial komentar pedas tersebut dan dianggap melecehkan profesi bagi perawat tersebut. Sugiyona asal desa Muneng, kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo ini hanya bisa menyesali perbuatannya. Pemuda 25 tahun ini menulis komentar pedas yang dianggap melecehkan profesi perawat yang sedang menangani COVID-19. Ceritanya bermula saat kulib bangunan ini baru pulang dari tempat kerjanya di Sidoarjo. Sesampainya di rumah, dia dijemput paksa oleh petugas medis dan harus menjalani karantina. Saat itulah dia mulai emosi. Sugiyono meluapkan emosi di media sosial Facebook dengan menuliskan kalimat tidak pantas dan melecehkan profesi perawat. Saat ditangkap polisi, Sugiyono akhirnya menyesal. Dia menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh perawat dan tenaga medis lainnya yang bertugas menangani COVID-19. Bahkan Sugiyono bersedia menembus kesalahannya dengan menjadi sukarelawan atau bekerja sosial di bidang penanganan COVID-19. Saya mohon maaf atas ucapan saya yang sudah menyakiti hati para perawat dan dokter di Indonesia. Sekarang saya menembus kesalahan saya menjadi relawan membantu penanganan COVID-19. Ikhlas berhati saya. Sebelumnya sejumlah pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Probolinggo mendatangi Mapolres Probolinggo Kota untuk melaporkan ulah Sugiyono yang dianggap tidak bijak dalam bermedia sosial. Kasat reskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Heri Sugiyono mengatakan, tersangka bisa dijerat undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ya, kalau yang bersangkutan mau menjadi relawan, tapi nanti kami koordinasi dengan PPNI terkait dengan perkembangan kasus ini. Apakah yang bersangkutan memaafkan atau tidak, namun sampai saat ini dari pihak PPNI tetap menginginkan kasus ini berlanjut. Sementara itu beredar video yang mengungkapkan kesan baik dari pasien penderita COVID-19 kepada para perawat yang bertugas di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Di dalam video ini, juga memuat ucapan Hari Raya Idul Fitri dan ajakan kepada warga masyarakat agar hidup sehat serta mematuhi anjuran pemerintah. Dari Probolinggo, Puji Anugrah menaporkan. Saudara perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah di Madiun pada tahun ini terlihat sepi. Hampir tidak ada aktivitas silaturami di desa-desa, bahkan jalan masuk desa serta keluran di Madiun ditutup warga dengan menggunakan palang bambu untuk mencegah meluasnya penyebaran serta memutus mata rantai COVID-19. Suasana Idul Fitri 1441 Hijriah di Kabupaten Madiun kali ini terasa berbeda dari tahun sebelumnya. Di sejumlah desa, suasana terlihat sepi tak ada aktivitas anjang sana seperti tahun-tahun lalu. Salah satunya yaitu desa Wayut, Kecamatan Jiwan. Di desa ini tidak terlihat adanya warga yang melakukan aktivitas silaturami. Mereka memilih menutup pintu rumahnya, bahkan di pagar rumah warga ada yang diberi tulisan bahwa tidak terima tamu demi mencegah penularan COVID-19. Sinta warga desa setempat mengatakan, pada Idul Fitri tahun ini, ia bersama keluarga memilih melakukan silaturami dari rumah saja. Ia menggunakan aktivitas video call untuk menjalin silaturami dengan keluarga yang ada di daerah lain demi kesehatan dan keamanan serta terhindar dari penularan COVID-19. Sangat sepi sekali, Mas. Kenapa, Mas? Ya, karena ada virus corona ini, jadi nggak bisa kemana-mana. Terus cara komunikasinya sama keluarga gimana? Ya, cuma lewat video call saja. Terus lingkungan sekitar juga nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada sama sekali. Sekarang kan sudah banyak warga yang pakai komunikasi HP, semuanya ini komunikannya lewat video call itu. Untuk warga dari luar, ini tidak bisa masuk, Mas. Ini di lockdown sementara. Jadi, khusus untuk silaturami, keluarga intern saja. Jadi, untuk warga 1RT, kadang juga tidak banyak yang keluar. Jadi, di rumah saja ini. Seorang warga di kawasan Waru Sidoarjo, Jawa Timur, menjaga tradisi merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan membagikan amplop lebaran kepada warga sekitar. Namun, karena pandemi COVID-19, kali ini amplop hanya ditempelkan di pagar depan rumah dengan bertuliskan pagar kejujuran. Dalam sesaat saja, amplop-amplop tersebut diserbu oleh warga sekitar. Inilah suasana Senin pagi di Desa Kurek Sari, Kecampatan Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Keceriaan sejumlah warga tampak saat mengambil amplop lebaran di sebuah pagar kejujuran. Tak sampai setengah jam, puluhan amplop lebaran ini pun ludes diambil oleh anak-anak hingga kakek-nenek warga sekitar. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan di desa setempat pada perayaan Hari Raya Idul Fitri. Bila tahun lalu, bagi-bagi amplop ini diberikan kepada kerabat dan tetangga yang datang untuk bersilah turahmi, namun pada masa pandemi COVID-19 saat ini, amplop-amplop ini sengaja ditempelkan di pagar kejujuran oleh pemasangnya. Meski tak dapat bersilah turahmi dengan pemasang amplop secara langsung, para warga merasa senang mengambil amplop lebaran ini yang dipercaya akan mendatangkan keberuntungan tersendiri di tahun mendatang. Ini tadi ambil amplop berapa? Satu. Satu? Adi nanti direcetanya buat beli apa nih? Cacai. Nanti buat apa ini? Buat masak. Buat masak? Lumayan ya. Ya, terima kasih Um. Trisnadi sebagai pemasang amplop-amplop tersebut mengaku, kegiatan ini bukan hanya untuk sekedar melestarikan tradisi bagi-bagi amplop lebaran semata, namun juga mengajarkan kepada warga sekitar untuk menghargai nilai kejujuran dan pentingnya saling berbagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Ini tradisi ya, dari tahun ke tahun. Jadi tradisi di daerah sini memang kalau untuk sekatur-agim, lebaran, dari kebiasaan kita itu ya, ngasih uang. kebetulan banyak anak kecil itu kan, saya kasih uang, terus orang-orang yang sudah lanjut usia, seperti itu. Dan di pandemi ini, corona ini, jadi, satu, saya tidak menerima tamu, karena kita saling menjaga. Terus akhirnya, saya membuat seperti ini, amplop saya kasih uang, dalamnya, saya teman-temelin di panggir. Trisnadi sengaja memasang amplop-amplop lebaran di jam-jam tertentu sebagai cara agar amplop-amplop tersebut dapat terbagi rata untuk warga sekitar. Dari Situarjo, Kristiano melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri rangkaian Jawa Timur hari ini, kami mengingatkan untuk terus menjaga jarak mengenakan masker dan menjaga kesehatan Anda. Ya, Saudara, jika Anda memiliki pengalaman atau konten video yang menarik, berupa puisi atau inspirasi lain yang menggugah semangat terkait COVID-19, silakan kirimkan ke email tvrijatim1 at gmail.com Kiriman video yang layak akan kami tayangkan di Jawa Timur hari ini. Dan akhirnya, saya Salasabela, menurut diri. Dan saya, Wira Anathamu, juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda karena telah menyaksikan Jawa Timur hari ini di TVRI. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!